Tutorial Buket Pengantin dari Pita Satin Bahan-bahan yang perlu kita siapkan Satu buah bola berukuran sedang Kemudian cutter Kita akan memotong bola ini dan memelah menjadi dua Dan kita pakai separuhnya saja Kemudian siapkan pita satin yang kita potong sepanjang 60 atau 80 cm Kita siapkan agak banyak ya bunda Siapkan dua warna Kemudian rendah Kita gunakan pita satin dua warna dengan lebar 2,5 cm Lalu siapkan mute dan rantai perak seperti ini Kemudian gunting Dan lem tembak Setelah kertas karton untuk membuat alas bolanya nanti dan untuk membuat tangkainya Pertama, bola kita tutup menggunakan kain Kain apa saja boleh Kita gunakan kain panel Ini saya gunakan kain sifon Lalu kita lem seperti ini Lem semua pada bagian Tepinya Memutar seperti ini ya bunda Setelah jadi seperti ini Lalu kita tempelkan pada kertas karton sebagai alasnya Dan siapkan pula kertas karton untuk membuat tangkai buketnya Caranya kita gulung seperti ini Ambil ukuran 20 x 15 cm Kemudian untuk besar lingkarnya Kita sesuaikan saja dengan besar buketnya Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita tutup bagian atas dan bawahnya Supaya tidak lubang Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah itu Kemudian setelah itu pada alas buketnya kita hias menggunakan pita satin Punting kita satin berukuran 15 cm Lalu kita lipat menjadi dua seperti ini Kemudian kita pasang melingkat pada bagian alas buketnya Kita pasang selang seling Dua warna tersebut Terima kasih telah menonton! Setelah cari seperti ini Lalu kita teruskan dengan memasang tendanya Terima kasih telah menonton! Lipat sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah cari seperti ini Setelah cari seperti ini Lalu kita tempelkan bagian polanya Kita beri lem yang agak banyak Kemudian tempel dengan karton lain Dan kunting menyesuaikan dengan bentuk lingkar bolanya Terima kasih telah menonton! Nah setelah itu baru kita tempel pada alas yang telah kita hias tadi Terima kasih telah menonton! Sambil kita tekan sambil kita rapikan bagian rendahnya Setelah itu kita akan membuat bagian bunga satinnya Caranya Ambil satu lembar pita satin yang telah kita potong tadi Ini bagian baik, kemudian yang akan kita lipat pada bagian buruk pita satinnya Pertama kita rapikan dulu Lalu lipat ke arah kanan Lipat segitiga Kemudian lipat ke depan Membentuk segitiga juga seperti ini Kemudian kita balik Kita lipat dari belakang Membentuk dua kelopak kuncup yang berhadapan seperti ini Setelah jari seperti ini Bunda Kita tinggal mengikuti Dari alur kelopaknya Alur kelopaknya Caranya kita masukkan jari kita ke dalam lubang Yang kita bentuk tadi Kemudian dari arah belakang Kita lipat ke depan Satu kali lipat kita lem Lalu lipat lagi ke depan Caranya seperti itu terus Hingga pitanya habis Jika sudah membuat pola kuncup seperti ini Tinggal kita teruskan saja Dan kita sesuaikan dengan bentuk kuncupnya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah terlihat bentuknya ya Bunda Kita ikuti saja alurnya seperti ini Sehingga terlihat kelopak yang bertumpuk-tumpuk Buat bunga dengan bentuk seperti ini Dengan jumlah yang agak banyak Ya Bunda Karena kita akan memenuhi tadi Bola yang telah kita pasang tadi Dengan jumlah atau rustut seperti ini Lalu bagian bawah kita rapikan Kita teku atau lipat ke dalam Supaya mempermudah Nanti kita menempel pada Polanya Jadinya seperti ini ya Bunda Kita ulangi cara pembuatannya lagi Bunda Seperti ini Membuat rustut dari pita satin 2,5 cm Untuk mempermudah Seperti ini Seperti ini Selamat menikmati 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 Setelah jadi seperti ini Kemudian kita akan Mulai menempel Pada bagian polanya Kita tempel satu per satu Kita akan membuat motif bunga Dua warna Untuk warna hijau Tosca ini Kita akan membuat motif Menyerupai huruf S Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita pasang Dengan alur melintang Seperti ini bunda Selamat menikmati 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 Untuk bagian alas Buket bagian bawah Sebaiknya kita tutup Menggunakan kain Atau kita menggunakan kain flanel Supaya bagian karton tidak terlihat Beri lem yang banyak Sampai penuh Agar lebih kencang Terutama untuk bagian tengahnya Supaya pada waktu kita menempel tangkainya Tangkainya juga menempel dengan kencang Seperti ini Kita akan menutup Bagian yang Berlubang Dengan bunga-bunga kecil Dan bagian tengahnya Kita beri muti Ini bunga jadi Bunda Kita bisa beli Di toko Alat krab Kita pasang secara acak saja Nah jadinya seperti ini Untuk bagian Lubang yang kecil Kita beri muti saja Lalu untuk Lebih mempercantik Kita pasang rantai Kita pasang rantai peraknya Pertama kita tutup bagian atas dan bawah Menggunakan pita satin Selamat menikmati Terima kasih Setelah itu Kita lilit menggunakan Pita satin Warna krem Kita lilitkan sampai ke bagian bawah Terima kasih Bagian bawah Bagian bawah juga kita tutup Terima kasih Tonton! Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati